I want the time of my life I want the time of my life Yeay! Oke, kita kembali lagi di pagi-pagi Semangat! Eh, udah ada sahabat saya juga disini Ada Agus, Agus Yang panjang dong, namanya lengkap dong Agus, Agus, Agus ada 7 ribu Aku mau panggil lu Agus aja, Seth Gue staffnya Agus Saya Agusta Ini akal yang cunggu-cunggu, tadi undang akhirnya Memang yang ngantri emang banyak Kemarin kan kemarin sempat di casting kan buat jadi bintang temu disini Akhirnya orang belos juga Terus tadi ngirim foto kan, kalau masalah, biodata kan Oh ini kayaknya oke nih, boleh deh Emang bintang temu disini di casting? Oh iya, syaratnya katanya bakal lebih ganteng daripada host cowoknya Iya, iya, betul Gak tentu kalau itu kan duitnya banyak disini Amin 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 Stan, ini ada judul yang gua baca, Safe for Hope Nah, yang anggap sebentar lagi di dianya kan Itu yang berakas saya kan, Steny? Ya, kurang lebih kayak gitulah Ini tentang apa nih, Safe for Hope ini menyelamatkan siapa ini? Adik-adik kita yang kena kanker, itu butuh biaya bang Jadi kita lagi ngumpulin dana dari masyarakat, dari perusahaan, dari Bang Andre, dari Hesti Kumpulin barang-barang untuk obatnya mereka Target 2 miliar, tahun ini 5 ribu orang juga ikutan 5 ribu orang itu ikutan potong rambut, dia cuma nyumbang rambutnya aja udah Iya, nyumbang Rambutnya dihargain sama perusahaan Dihargain berapa kalau tahun ini? Kita sih level bawahnya 100 ribu, tapi harapannya bisa mencapai 250 ribu sih Jadi orang dateng, boleh dateng, potong rambutnya, rambutnya itu dihargain Betul Dibuat, disumbangkan Saya kalau mau nyumbang bisa berarti? Oh bisa banget, selebriti peranannya besar Kita kan lagi ajakin beberapa teman-teman selebriti Nanti saya diminta dong, itunya dong Profilnya? Wah, kemana mau si nyumbangnya? Oh bisa, bisa banget Cuma saya mau siapin karung yang gede nih, kalau orangnya kan gak dikit Kertas aja Cek ya, cek, cek Enggak, kertas aja, kertas Saya nyumbang Abang Allah alias Andre Ada namanya Oke, nanti ini kalau gak salah yang Indra, Bekti, Omes ikut ya Lengkap, lengkap teman-teman Jadi mereka lagi berkomunikasi sama followernya, ngumpulin duit-duit kecil Sekarang udah mulai terkumpul berapa tuh? Ada juga kalau gak salah kemarin Bertan ya udah dipotong rambutnya Ada, udah Bertan udah dapat 20 juta Jadi dia udah melebihi target ya? Jadi ada targetnya ternyata Bertan kemarin sudah dipotong, dibabat habis, dibotakin Yes Karena pada nyumbang sudah dapat targetnya, botakin Betul Memenuhi janji Tapi yang lainnya akan bareng sih di hari hanya tanggal 6 September Nanti kita siapin red carpet buat teman-teman berdua untuk datang Duh rambut, aduh mau sih Ui saya Esti Tapi Ikut 2 tahun lalu sekarang harus ikut lagi Bikin gimmick lah, bikin gimmick Ramaian Waktu itu ya datang nyumbang Menyaksikan waktu itu rambutnya Edi Brokoli Edi Brokoli harganya 100 juta Jadi kita ikut lelang, ikut lelang rambutnya Edi Berapa-berapa tambahin lagi gitu, seru banget deh sana Di mana sih teman-teman? Di Lipo Mall kemarin nanti Di Lipo Mall kemarin nanti Sekarang sistemnya udah seperti apa? Sama sih kemarin Daftar dulu di website Oh udah di website www.shaferhope.org Daftar, dia dapet nomor Dateng, nanti apa namanya Dapet nomor registrasi ulang Duduk, tinggal foto sebelum dibotakin atau dipotong Before afternya ya Terus lakuin, terus dipoto lagi afternya Terus dapet makanan-makanan kecil Nunggu, nikmatin entertainment, hiburan-hiburan Ketemu dengan teman-teman seleb, ngobrol Banyak Ngomong-ngomong soal apa namanya Kanker Katanya salah satu pencetusnya juga itu Akibat sering mengkonsumsi makanan junk food Tuh Nah, ini adalah salah satu indikasi Kira-kira ada gak yang bisa menggantikan makanan junk food Supaya bisa terhindar dari Makanan sehat pastinya Makanan sehat untuk menghindari makanan junk food Yang juga bisa berakibat kanker Seperti apa? Coba kita lihat tayangannya Jika Anda sering mengkonsumsi kentang goreng Sebaiknya sekarang Anda mulai mencoba memasaknya dengan cara dikukus Kita bisa merebusnya dengan menambahkan garam dan minyak zaitun Secara nutrisi, kentang kukus memiliki kandungan beta-karotin yang lebih kaya Serta tidak banyak mengandung kolesterol dibandingkan minyak goreng Sandwich atau roti isi biasanya memiliki daging olahan Itulah yang membuat sandwich termasuk ke dalam junk food Untuk membuatnya lebih sehat, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah Gunakan roti gandum, sayuran segar, dan daging ikan panggang yang menyehatkan Hal yang membuat frozen yogurt tidak sehat Ialah kandungannya yang memiliki kalori tinggi serta pemanis buatan Cobalah menggantinya dengan yogurt tawar Ditambah taburan buah-buahan agar rasanya tetap lezat dan juga sehat Berbicara soal nonton, makanan yang satu ini selalu menjadi pasangan yang cocok untuk dikonsumsi Tapi, Anda harus waspada dengan kesehatan tubuh Hindari membeli dan mengkonsumsi popcorn kemasan Karena biasanya popcorn tersebut terlalu banyak diberi pemanis dan pengasin Popcorn bisa menjadi makanan sehat dengan memberinya mentega dan bawang bombay Beraneka minuman seperti soda atau minuman sejenisnya memang menggoda Hingga banyak orang yang memilihnya daripada air putih yang memiliki rasa tawar Padahal air putih memiliki manfaat yang besar untuk tubuh Anda bisa menambahkan potongan buah lemon, semangka, atau blueberry pada air putih Hasilnya, air putih Anda akan memiliki rasa dan juga lebih menyehatkan Beberapa makanan yang mengganti, biar lebih sehat, tapi tetap enyak Junk food Jadi makanan sehat itu makanan-makanan yang olahraga dia Makanannya olahraga Junk food itu makanan yang bisa membuat kita gemuk Oh gitu, junk food itu ya Itu buatannya si jajang ya Buatannya si jajang, namanya makanan junk food Ini selalu bisa dikaitkan dengan obesitas ya Jadi sebuah penemuan baru, studi baru menemukan bahwa pola makan tinggi lemak Berkaitan dengan perubahan secara struktural maupun fungsional pada sistem penciuman Jadi itu bisa mempengaruhi kepada indera penciuman kita Kalau kita terlalu banyak makan-makan junk food Nah itu akhirnya bisa bedain nih Ini cium yang mana, cium ini, cium itu gitu Ini ada penelitiannya soalnya Diteliti pada tikus membuktikan Tikus yang diberikan pola makanan tinggi lemak Itu memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam menggali bau tertentu Mereka mengalami penurunan sampai 50% kemampuan sel otak yang dapat mengenali sinyal ini Tapi mungkin gitu ya, kalau lagi makan junk food Kenyangan jadinya mager gitu, jadi lemot Ini juga ketika peneliti memberikan bau-bauan baru Tikus yang diberi makan tinggi lemak itu cenderung sulit untuk menggigitnya Ini membuktikan bahwa kemampuan penciuman mereka telah menurun Jadi di tesnya ada sama tikus ya Berarti bagus ya, berarti ya tikus-tikus di rumah gue tuh kadang-kadang suka lewat ya Gue kasih aja pizza atau burger ya Dikaryakan aja deh, apa kayak gitu, selalu orang-orang juga kayak Daripada membazir, sayang, kasih tikus aja Ah bener Daripada gak abis Tikusnya balikin, eh kamu Kata si tikus, no, ini mengandung junk food Oke, sekarang kita lihat tayangan dari social experiment tentang indera penciuman anak Silahkan Selamat datang pagi Aku Hamey Aku Nadim Aku Nana Aku Misha Yeayy Apa? 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 Jujuk 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 Manga Jujuk 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.